lanjut lagi teman-teman di Satisfactory jadi sebelumnya kita udah mencoba sebagian besar ya item-item tier 0 teman-teman dan hasilnya kayak gini ya ditaruhnya sembarangan banget tuh maklum ya karena kita belum ada foundation nah sekarang gini kita bakal coba unlock mulai tier 1 atau tier 2 mungkin dari tier 1 deh nih yang tiga ini dulu ya pertama yang ini teman-teman kita unlock yuk foundation dan teman-temannya karena dengan ini kita bisa ngebangun lebih rapi ya oke bakal gua pilih nih untuk bahan-bahan udah gua siapin kita langsung aja launch nah jadi sekarang ya ketika kita mau unlock tier-tier berikutnya itu udah mulai ada cooldown 2 menit tuh teman-teman menunggu kapalnya naik dan turun lagi kita dengarkan dulu si Ede yang ngomong ya sekarang memang bener ya lebih informatif untuk kata-katanya si Ede guys dan dia terus mention tuh bahwa proyek ini adalah untuk menyelamatkan manusia ya bagus-bagus-bagus oke oke sekarang gini kita udah punya foundation nih banyak jenisnya ya tapi baru satu tipe biasanya banyak nanti guys baru satu tipe doang aku pengen mulai dari kita rapiin bagian iron mungkin ya dari iron nanti ke kapur dan terakhir kesana ya oh iya sebelum kita ngebangun ada baiknya kita unlock juga yang splitter dan lain-lain itu yang ini guys logistik cukup gak ya bahannya coba gue liat dulu apakah bisa ini apa iron plate kan ya bener ini harusnya iron plate ini iron rod 300 cukup 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 tapi kita harus menunggu si kapalnya balik dulu nah itu guys dia lagi turun sambil nunggu kita ambil-ambil dulu yuk bahan-bahan yuk nah kan lumayan ya cukup sih ini bisa bisa setelah ini kita perbaikin bagian iron kita juga belum bikin screw bener guys kita belum bikin screw belum bikin baut ya milestone-nya udah selesai yuk itu dia bang nah udah lengkap nih kita udah bisa bikin conveyor dan splitter merger yuk yuk kita mulai guys gue bakal naik mesin dulu oke thank you ede ede nya juga menenangkan ya kita punya berapa guys satu disini dua tiga tuh kita punya tiga iron ya disini tiga kalau gak salah disana ada tiga berarti aku hitung-hitung dulu ya ini kan bisa dapet berapa ya 60 x 3 180 guys hmm gini aja ya kita gabungin aja semua dulu ya kita gabungin dulu coba liat conveyor ini cuma bisa 60 oh gak bisa digabungin gak bisa guys kita harus bikin tiga conveyor yaudah gak apa-apa yuk mulai yuk pertama kita akan matikan dulu semuanya matiinnya dari mana ya dari sini aja ya listriknya matiin nah ini biarkan jalan dulu ya biar habis ya yang ini juga nih matiin dulu lah mana kabelnya oh ini jadi kita habisin dulu sisinya ya biar inventoryku gak menumpuk-numpuk nanti kita sambil siapin atau disini boleh deh gue ambil nih nah kita ambil ini gue hancurin ya yang itu biarkan jalan sebelum naruh miner aku pengen bikin kayak gini kita taruh foundation nah ini nih ini gue tekan control ya jadi dia langsung otomatis meluruskan gitu guys biasanya kita bisa muter-muter kayak gini nih bisa muter-muter ya kalau tekan control tuh langsung ya langsung snapping eh ini pondisinya berapa yang 2 ya bisa gak nih 4 gak bisa ya biasanya 2 kalau 4 dia gak ini gak bisa naruh miner cara biar langsung banyak tuh gimana sih gue lupa guys bentar default vertical nah ini nih zip zip pakai zip ya nah kayak gitu coba-coba kita taruh miner masih bisa tuh pondisian 2 masih bisa ya gini aja kali ya lurus nih mungkin satu lagi satu baris lagi ini udah bisa kita hancurin oh iya jangan lupa yang ini juga yang ini diambil ya atau dihancurin gak apa-apa sih biarin dulu ya biarin aja dulu kita fokus ke sini dulu oke gini guys kita akan mulai lebih rapi nih 60 per menit pertama kasih conveyor nah ini ya sulitnya disatisfactory ketika kita bikin miner itu ya biasanya conveyor yang dari sininya itu sulit dilurusin nih kayak gini guys gak bisa dilurusin paling gini nih nah gue taruh tengah situ ya atau taruh tengah sini nih kita patokannya adalah ini 1 2 3 tengahnya disini coba ya coba ya nah kayak gini nih bisa gak nih tuh bisa tuh kayak gini aja ya kita ngebangunnya kesana ini dia masalah berikutnya enggak datar jadi kayaknya kita naikin oke aku lupa ya kita kan punya look at tower guys jadi aku bisa manjat dari sini nih kita lihat dulu dari atas gimana bentuk permukaannya tuh kan lebih tinggi lebih enak kan boleh ya kita ngebangun ke depan nanti yang itu ke situ wah ini satu lagi nih nanti dari sini jalurnya ya oke thank you kita mulai yuk luasin dulu ya ini pake foundation yang 4 berarti nah kayak gitu delete oh bisa gini bisa gini gue inget gue inget nah gini kita hancurin ah gak bisa guys oh atau gini guys gini gini ya biar gak terlalu tinggi nah gitu aja jadi gak terlalu tinggi kan kita bisa taruh rem gue sambil mempelajari ini ya mekanik buildnya nih mempelajari ulang sip coba gue lempar ke situ cukup cukup lah ya oh iya kita gak bisa langsung ini ya dua kali dua kali dua gitu ya harus satu-satu satu-satu gini guys dan lagi-lagi concrete kita perlu banyak concrete sih habis ini aduh gimana ya guys kita perlu banyak concrete yaudah pelan-pelan aja yuk nih udah ya aku udah bikin tiga jalur artinya disini bisa bisa tiga konstruktor atau dua ya eh smelter smelter dulu cuy pelan-pelan nih 30 per menit ya cuma dua guys dua smelter doang yaudah sementara bangunnya gini ya standar banget nih nanti kalau udah ada blueprint gue bakal coba bikinnya dari blueprint guys eh gimana sih ngelurusinnya gue udah lupa nih ngelock dia di foundation tuh gimana oh tekan H tekan H oke nah jadi aku bisa ngeliat nih lurus gak ya kan kita majuin gini kah guys atau udah bener gini ya nih batasnya ini nih jadi yang panjangnya di depan gitu aku mau taruh splitter disini atau majuin lagi ya boleh deh majuin lagi splitternya disini kita ngebangunnya disini oke gak tuh maju udah kan satu cuma dua doang ya jadi ternyata aku ngebangun si ini kelebihan yaudah gak apa-apa conveyor dulu atau splitter splitter dulu sambil diingat-ingat splitter dulu guys ini splitternya gede banget ya ini di update-an terbaru kah perasaan gak segede gini deh gak tau lah ya gede banget lah iya kok gak bisa dinaikin sekarang gak bisa dinaikin guys kayaknya ada settingnya ya bentar-bentar gue liat setting dulu udah gue cek guys gak tau ya gak ada settingnya ya nih liat nih gede banget aku gak bisa naik perasaan dulu bisa guys yaudahlah ya eh ini salah ini ini harusnya dari dari sini ya dari kiri masuknya puter dulu nah kayak gitu sorry guys masih belum terlalu familiar ya udah masuk semua kita tinggal connectin oh dari sini ngoneknya dari sini berarti salah kita arahnya kesini dong taruh sini dulu biar agak smooth turunnya tuh udah tuh bang belok sini bang sekarang ini ya hologramnya lebih bagus guys nih warna-warna apa tuh warna hijau birunya itu lebih bagus ya sini kan nah udah tuh langsung connectin aja kali ya iya betul sekali langsung connectin aja jalan lagi 60 per menit dipecah menjadi dua hehehe tiang aku perlu tiang oh iya tiangnya dulu aja kali begitu tiangnya taruh taruh sini nih boleh nih terus taruh sini ya kita belum bisa terlalu rapi-rapi banget tapi minimal gak berantakan kayak yang itu ya yang lain ya belum connect guys sorry sorry sebentar oh ini ininya belum disetting gak jalan ya kalau belum disetting udah kan ya ini kan menghasilkan 60 nah kita harus hubungkan kesini mau bikin apa iron plate dulu ya 30 oke ini iron plate dua biji oh gini kita kan perlu ngebikin semuanya ya ada berapa resep 1 2 3 yang dari iron ada 3 eh pas banget ini guys ini untuk bikin iron plate nanti yang miner kedua untuk iron rod miner ketiga untuk screw yaudah gitu ya ini udah abis nih temen-temen udah abis ya sip kita akan mulai bikinkan dua lagi disini berarti ya bener ya di lock dulu jangan lupa geser dikit splitter bukan splitter ya splitter atau merger 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 disini merger disini atau gak usah pake merger juga bisa sih nah tinggal dikonekin doang kan ya gak sih tuh guys 30-30 ini kan 30 juga tuh tuh 30 gak usah merger langsung aja langsung aja aduh jatuh sayang sekali aku belum punya jetpack jadi kayak gini nih harus muter udah lurus ya sip iron plate guys kita udah punya dua iron plate dimana tower aduh si orang ini nih satu lagi disini ya gelap banget guys nah satu satu udah selesai untuk bagian iron plate storage ya nih kurang nih jadi lebih tertata rapi daripada sebelumnya ya walaupun masih basic banget nih desainnya kita gabungin aja kali ya gimana guys biar gak terlalu banyak space yang terpake kayak gini majuin lagi nanti mergernya disini gabung belok sini gitu ya majuin lagi udah kan ya oh iya aku taruh dulu ininya ya shortcut shortcutnya nih ini shortcut 5 mungkin ini 6 sip jadi aku kalau mau bikin merger nah mergernya juga lebih gede loh aduh gimana guys aku gak bisa lompat ke merger ini nah kayak gitu kan terus yang ini ngarah ke sebelah sini masuk sini bang kamu juga kalian menyatu dan belok oh sekarang baru bentar bentar emm kasih kasih rem dulu deh eh gak bisa gak bisa konek oh bisa bisa guys sekarang baru guys liat ya nah konek otomatis langsung 90 derajat biasanya kita harus bikin gini dulu bikin gini dulu nih nah bikin kayak gini dulu baru konekin kan sekarang bisa otomatis cuy ini bagus banget tempatnya kalau gini ya tuh udah guys kalau pengen liat ininya ini ya gue taruh taruh tower nah itu dia tuh miner smelter konstruktor untuk iron plate ini tinggal kita bikin hal yang sama untuk itu dan itu guys itu itu ya kan yuk bikin yuk mungkin gue ambil concrete dulu ya kayaknya kurang deh nah lumayan hampir 400 balik lagi kesana ya guys sebelum kita lanjut miner aku baru ingat power 70 tuh kapasitasnya masih cukup gak ya untuk bikin 1 miner untuk 2 2 iron rod ya coba dulu yuk nanti kalau kurang baru ya kita pindah fokusnya ke biomass burner kita bikin lebih banyak aku mau taruh dulu miner disini oh iya ini dulu ini dulu kasih dulu arahnya sama ya kita arahkan kesana semua tapi dia kayaknya kesini deh nah lihat guys dia langsung 90 derajat tuh bagus ya cara mati ini gimana ada gak shortcutnya apa ya itu bukan ini oh ini ya strike ya default sama strike oh gitu guys nah kalau strike kita bisa langsung bikin 90 degree keren ya nah kalau default biasanya default nih kita harus bikin kayak gini kayak gini nih ya nah kayak gini dulu guys terus baru belot gini fair banget ya kan fair banget kan sekarang sudah dibantu sama gamenya nih cukup gak ya disini aku mau cek dulu kita akan bikin iron rod iron rod perlu 15 iron ingot oh artinya kita bisa bikin 4 nanti 4 konstruktor oke 4 konstruktor ini diambil aja 4 konstruktor guys smelternya smelternya 2 konstruktornya 4 smelternya 2 konstruktornya 4 berarti disini nih ya smelternya 2 disini nanti ya kan kita deket-deketin aja ya oke udah nih bikin lagi smelter disini aja boleh lah ya karena ini untuk bahan-bahan awalnya mungkin upgrade-nya mungkin setelah kita dapat conveyor yang lebih canggih ini udah lurus ya sip udah lurus ini juga harusnya ya copy lagi kayak gini eh ini belum ditaruh bener kah ini mergernya ini ya splitter atau merger udah bener udah bener nah kita cuma perlu 2 smelter 2 smelter konstruktornya yang 4 guys sini dulu eh 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 udah kan listriknya dari situ boleh nanti yang 2 ini bikin lagi yuk aduh udah pull mana ya sini aja ya kita masih pake conveyor yang kapasitasnya 94 guys conveyor pole bener gak sih bukan conveyor ya apa sih namanya power pole power pole coba gue liat ya masih cukup gak powernya udah konek kan ini ah udah jalan tuh lambat mereka ya nih gue supply langsung nih nah ambil bang jalan kan sekarang ini 4 ya 4 bentar gimana caranya bikin 4 guys bikin 4 konstruktor 1 2 3 manjang kesana atau manjang kesamping bebes aja ya coba taruh lagi yuk ini kita lihat dari atas gimana cara yang paling bagus oh atau gini kalau pengen simetrik ya ini yang ini kita pindah kesini nanti kita bikin 4 guys 1 2 3 4 gimana gitu aja kali ya nah pindah kesini dulu pindah kesitu kamu akan dihancurkan gitu guys bisa gak aku bikin splitter dari sini bisa ya bisa 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 nah bisa guys kayak gitu tetapi gak bisa ngonekinnya ya gak keliatan nah kayak gini kayaknya better gitu ya better gitu sekarang aku tinggal hancurin yang ini ya ini gak perlu ya sekarang aku pengen coba yang strik kita coba lihat ya konfirm yang stretch eh kok sih itu nah coba ya coba ya nah guys langsung 90 derajat enak banget loh wih keren ini tinggal kita bikin 4 susah ya dari bawahnya ke atas yuk kita belum punya ini hopper pack jetpack belum punya guys 1 bisa gak habis 1 nah merger mergernya di dimana ya oke disini aja nih ya storage nya disitu sementara aja ini gitu kah bener kah aku pengen nyamain kayak gini oh batasnya ini oke berarti dimundurin 1 mundurin 1 gitu kan ya sip thank you merger merger gabungin dari sini aja dari kiri aja ya sini 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 dari sini dari sini di arah ke disitu bentar kan ya sip udah bener yang ini ke kiri BTW ini masih harus satu-satu guys kita gak punya mod itu loh yang langsung bikin sekali banyak itu ya karena sekarang masih broken semua modnya parah emang ketika update pasti kayak gitu nih masih manual semua nih untung masih dikit ya ininya pabriknya ya terlalu banyak yuk 90 derajat enak banget guys asli ini fitur yang ditunggu-tunggu sih oh iya tinggal dipilih ya aku mau bikin apa tadi iron rod bener ya ctrl c ctrl v nah itu tekniknya temen-temen untuk mengopi resepi tuh otomatis tinggal belakangnya ini kita copy dulu lu berapa tiang lagi nih ini bisa kesini gak aduh gak bisa ya kurang kurang satu lagi bolak-balik ya jangan ya jangan bolak-balik kabelnya jangan bolak-balik nah kita perlu merger lagi eh splitter splitter atau merger splitter ya kita akan bagi dua ya ada yang kesini simple sih sebenarnya desainnya intuitif ya intuitif nah tinggal kayak gini kan kalau nekin aja kamu kesini sebelahnya juga intuitif banget masuk kesini kesini tuh udah kita sudah merapikan dua item temen-temen lihat dulu ya nah oke fokus kita berikutnya adalah ke power berarti ya tuh udah muncul kan kita akan biomass dulu ya bikin biomass dulu yuk sambil gua cek ini kemungkinan abis abis bahan bakar gak sih coba-coba enggak kok enggak bener kelebihan ya kelebihan beban ya bener guys kelebihan beban kelebihan beban yang ini nih kita hancurin curin curin dulu kamu juga ini boleh ini ambil tuh udah rapi kan coba gua nyalain lagi bener ya 8-4 guys kita kekurangan jadi untuk sementara gini cara cepatnya ya cara cepat dulu nih connectin dulu mana tiangnya nganggur oke kita isi biomass ini supply lagi udah sih tinggal nyalain ya tuh 100 sementara ini ya sementara kita akan bikin dulu lokasinya dimana guys bikin dimana ya ini kan nanti kesana lagi aku mau bikin disini mungkin bikin biomass disini nih kita nyomot dari sini ya nyomot dari sini concrete masih banyak ini gak apa-apa biarin aja dulu kita belum hancurin nanti bisa dihancurin tiangnya juga gak apa-apa guys tembus dulu eh ironnya ironnya kelewatan kelewatan ini untuk iron ya jangan diganggu gugat berarti ke belakang yaudah ke belakang yuk oke disini temen-temen nih 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 kita bikin disini ya bikin biomass burnernya disini sekarang dia kan bisa otomatis nah berarti gini guys kita taruh dulu storage satu nanti disitu power tuh kan bisa masuk kan eh konstruktor dulu konstruktor dulu production sebenarnya gak terlalu banyak sih gak terlalu banyak nih bikin dua aja konstruktor disini satu terus disitu satu kita bikin dua ini untuk bikin dari rumput ini dari kayu terus tinggal masukin kan power biomass burner nah ini kita bisa dapet berapa nih majuin lagi eh ini bisa di connectin bisa disatuin nanti oke boleh dua ya kita bikin banyak sih jangan dua sebenarnya gue pengen bikinnya dari blueprint tapi kita seadanya ya seadanya dulu yuk gak apa-apa lah eh kok disitu kita bikin seadanya dulu guys gak bisa guys ada ini yaudah turun aw sini ya eh kebalik kebalik gak 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 kebalik tuh gak lurus tuh yang ini sabar ya listrik sabar 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 setelah ini kita akan nyalakan lagi satu lagi ya bener ya satu lagi ya kalau mau digabungin dulu ya digabungin kayak gini guys ya nah ini kan bisa digabung tuh baru kasih splitter cukup gak maksudnya splitternya disini cukup ya eh gak bisa juga ya kita kan perlu nih perlu empat nih yaudah splitter aja guys sementara ya terpecah dua gak apa-apa deh terpecah dua dulu splitter dulu bang satu disitu satu disini guys kita kehabisan bahan ambil dulu gue bakal coba nyalain lagi ya haha gak bisa bener-bener gak bisa ya listriknya udah kelebihan kelebihan beban nah banyak banget tuh aduh inventory ku penuh ini buang aja nih eh kok ditaruh ambil-ambil yaudah cukup ya kita lanjut konekin dulu yuk eh kok disitu jangan ya jangan disitu aku perlu tiang perlu dua tiang sih oke satu dua eh kasian yang belakang yang belakang gak dapet nah dapet satu ini juga satu belakang nih aduh gak bisa gak bisa guys kurang satu tiang ternyata ini delete pindahin kesini kamu kesini konstruktor oke udah konekin ini udah ini udah sisa yang ini kemudian yang ini dan terakhir yang ini udah guys ya nah nanti supplynya dari sini loh kita masukin kayu ya harus dua harus dua misalkan yang ini dari kayu ya nah yang ini dari rumput kayak gitu coba ya coba ya kita nyalain ya nih aku akan supply dulu manual sip let's go 150 kapasitas kita sekarang lumayan lumayan sekarang aku tinggal konekin yang belakang ini kita perlu 2 storage 1 2 masuk bang oke udah ya jadi ketika aku mau farming ngumpulin rumput-rumput masukin disini atau kayu ya guys gak lurus guys ntar ya nah udah tuh udah lurus ya oke udah ada yang kelewen gak kayaknya gak ada ya tuh udah jalan jalan guys udah jalan kan kita taruh aduh gak ada rumput yaudah intinya udah jalan ya tinggal gue cari rumput doang sih kita tinggal cari rumput yang itu yang 2 itu kita matiin ya kalau gue matiin gimana ini 150 dikurang berapa ya ini dapat berapa aduh banyak guys hilangnya ini ini udah mati biarin biarin kita gak perlu ini ya kalau gue cabut ini masih oke ya bismillah sip masih oke guys tinggal kita upgrade aja nanti ya itu tuh jadi 2 tingkat tuh bisa tuh 90 ya oke oke aman kita lanjut kesini ya ini untuk bikin screw sekarang kita bikin screw bikin screw dulu temen-temen nah kayak gini kita ambil patokannya dari situ ya pelan-pelan aja guys atau mau unlock ini dulu nih unlock milestone coba ya kita pilih ada apa field research 300 kita gak punya screw guys bener kita harus bikin screw gue ambil lagi ya kabel-kabelnya kita kekurangan kabel nah ini kabel oh iya ini gak perlu loh lihat-lihat ini gak perlu nih sisa-sisa kemarin ya sip kalian masih ngantri ya bagian cover masih ngantri guys kita fokus kesini satu lagi mungkin yaudah gitu dulu miner miner ke 3 iron sama ya arahnya tetap sama kesini nah tapi ini di bawah nih kita naikin juga ke atas ya biar sama gitu nih oh kita mau bikin screw bentar bikin screw itu aku belum ngecek loh cek dulu 10 per menit 10 per menit artinya gini guys kita punya 60 ini 60 ini bakal diubah menjadi 60 iron drop ya kan artinya untuk bikin screw screw coba pilih screw guys kita bisa bikin sampai 6 konstruktor gg ya jadi itu 2 ini 4 ini bakal jadi 6 nih kocak banget desainnya yaudahlah langsung aja kalau gitu gue bakal siapin dulu ya nah kurang lebih kayak gini nanti guys nih 6 ya 6 ya ini untuk bikin screw jadi gini guys kita taruh splitter kan bener ya splitter kan splitter 2 2 kayak gitu masuk masuk 3 kan bener ya ini kan 10 10 10 10 nanti bener gak sih 10 10 10 ini untuk bikin screw oh iya kita perlu bikin konstruktor lagi gue lupa guys ini untuk yang screw nah ini konstruktornya iron rod iron rod itu perlu 2 perlu 2 iron rod perlu 2 berarti disini nih 1 disini 1 disitu nanti ya 1 2 3 4 iron rod ya oke oke berarti yaudah aku akan ambil dulu kita kurang apa tadi kurang kabel dan reinforce plate oke oke gue bikin dulu guys udah mulai keliatan jadi ini 6 ini 4 kita tinggal taruh 2 smelter smelternya disini ya ini di tengah sini nih ya eh splitter dulu splitter dulu 1 2 kelar ini bentar lagi tinggal gue konek-konekin bangun smelter ya bangun smelter oh iya guys ini 4 megawatt cukup gak ya power nah itu mati 1 temen-temen mati 1 gak ada bahan bakar kan nanti kita cek hmm atau gak dikonekin ya kayaknya gak dikonekin gak tau lah ada 2 kemungkinannya abis bahan bakar atau belum dikonekin yuk yuk smelter yuk terakhir nih smelter nih disini boleh ya aha satu lagi begitu jadi aku harus mundurin 1 nih lihat guys tuh 1 1 lagi dimundurin boleh lah ya boleh boleh kita mundurin 1 tambah 1 eh jatuh aha kayak gini baru taruh RAM ini bisa RAM yang 4 gak sih nah bisa ini RAM yang 4 guys bisa naik ya khusus yang ini khusus yang ini 4 nih RAM 4 yang ini gimana nih menurut kalian ya biarin aja dulu kali ya biarin dulu kita gak terlalu penting untuk desain ini ya sementara ya nanti kalau udah ada blueprint udah ada foundation yang bagus baru kita ubah-ubah ya desain-desainnya sekarang mah tinggal kita fokus aja fungsional ya udah kan ini oh ya dipilih 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 dulu iron ingot masuk ke sini dipecah menjadi 2 iron rod paste ini juga kita paste nah nanti akan digabung ya nih digabung menjadi 1 menjadi 1 15-19 jadi 30 30 dipecah menjadi 10-10-10 selesai nih tinggal powernya guys gue yakin kayaknya gak bisa deh powernya coba ya kita perlu lagi banyak tiang sih ini satu-satu masuk di belakang boleh deh ini berapa nih udah 3 ya udah 3 ya 1 2 sini satu lagi nih gitu aja terus ya sampai semuanya connect satu lagi udah kan udah kan nah baru bisa naik guys kita perlu ini loh perlu conveyor baru bisa naik ke atas sini tuh udah kuning semua ya mari kita coba oh ini ini belum connect guys lah iya yang di belakang ini gak connect ambil satu ya sini nih gimana ini ya liat-liat maksimumnya 128 guys gak bisa tambah lagi yuk ini juga di merah nih no power ternyata ya kocak gak di connect kita lihat bener gak ada biomas ijo-ijo-ijo semua ada ijo 120 ya kurang ya kita bangun 4 lagi gimana temen-temen bangun 4 lagi yuk bentar kita bangunnya dimana nih kayaknya gue pengen bikin dia 2 tingkat deh karena sesuai anjuran dari AI nya yang ngebangun itu manfaatkan vertikality katanya vertikality gimana caranya aha segini guys nabrak ya aduh nabrak loh ya terpaksa aku gak bisa vertikal ini nabrak guys salah ya gue gak melihat vertikality nya pas ngebangun ini itu nabrak tuh eh bisa sih guys bisa ini aduh gak ada concrete gue liat dulu ya bisa ini nih liat ya liat ya bisa kan nah bisa nah bisa bisa masih bisa masih bisa ini kita anggap aja bagian dari bangunannya ya buru amat yoyoyoyok aku mau cari concrete sementara gitu dulu aja ya kayak gini jadi sementara fungsional dulu guys fungsional dulu bener gak orientasinya ya takutnya salah loh semoga bener semoga bener aha satu lagi nah udah tuh kita udah punya delapan total ya ini hancurin aja sip tinggal PRnya gini kita naikin ininya ya naikin biomasnya lu splitter splitter splitternya disini dong nah ini unik nih nanti bentuknya ya taruh sini nah unik banget guys nembus eh dimana satunya ya aku pengen liat yang bawah dimana oh di tengah di tengah oke oke siap siap guys hasilnya jadi kayak gini ya aku udah cari tau nih cara yang cocok jadi kayak gini ya menggunakan tetep bener menggunakan conveyor lift 4 ya di bawahnya di bawahnya liat nih nah jadi kayak gini jadi aku mundurin satu atau dua kotak gitu ya biar kita bisa splitting lagi jadilah bentuknya kayak gini guys harusnya mereka udah terbagi rata nanti ya sekarang kita nyalakan yuk aku cek cek dulu ya mereka udah kehabisan semua guys atau sementara gini ya gue pecah nih ini kan bisa dipecah kayak gini guys nah kita pecah-pecah dulu ya jadi bisa dinyalakan pecah-pecah dulu nih kita bagi setengah-setengah nih oke let's go 240 kita sudah upgrade temen-temen untuk powernya tuh yang belakang oh iya yang belakang ini belum gue pilih lagi ya rumput dan kayu ini eh bukan ini ini nih konstruktor rumput-rumput nanti ya nanti aja ya parminya nanti aja kita lihat dulu guys ini kayu kan ya intinya gitu lah aduh kita masih belum kelar loh yang bagian iron temen-temen yang ini nih ya yang screw-screw step terakhir kita connectin kesini kan tinggal masuk ya wait aku ambil dulu bahan-bahannya kita perlu iron plate ini iron rod ya guys udah banyak banget iron rodnya udah sukses ya ini iron plate tinggal screw ya tinggal screw kita keluarin screw oh iya depannya juga belum tinggal bikin splitter satu dua oke malah muter ya emang suka gitu guys terlalu cepet nah bisa gak gue langsung gini ya bisa ternyata bentuknya jadi kayak oh langsung otomatis mengikuti contour udah ini nih kita supply dulu ya kalau mau cepet gini kan nah kayak gitu nah biar keliatan masuk sini menjadi iron rod kita cek satu-satu ya takutnya ada yang salah atau ada yang terputus jalurnya iron rod kamu bang nah itu dia menyatu menjadi satu dan dipecat tiga kan yuk yuk kita bikin storage hmm screw ini banyak ya kita harus bikin lebih dari satu storage nih 40 40 40 40 semua guys conveyor kita itu cuma bisa menampung 30 eh 60 ya 60 ya oh berarti sebentar 4x3 berapa 120 wah cuma bisa 2 eh cuma bisa 1 temen-temen parah ini ya satu ini satu conveyor loh yaudah oke 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 kita bikin semua ya eh dimana sih bentuknya gak bisa yang ini manjang ya harus manjang ya mau gak mau nih guys conveyor kita masih cupu banget ih susah banget ngeliatnya ya orientasinya kalau kita dari bawah gini aduh minggir minggir woy guys dia nyangkut nah nyangkut dia ayo sedikit lagi manual sekali nih udah udah lurus gak ya semua lurus ya sip sudah semua cek 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 ada gak yang gak keluar nih screw 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 weh udah keluar semua guys kita menghasilkan berapa screw kalikan aja 4x6 ya 240 tuh 240 per menit banyak ya cukup banyak nah mungkin gini temen temen tuh liat nih baru aja beberapa menit setelah ini kita nyalakan udah mati ya untuk yang cover dan lain lain ya nanti dulu mungkin ya guys karena gini aku perlu parming dulu rumput rumput jadi untuk sementara sampai sini dulu gameplay di Satisfactory udah lumayan banget ya kita udah menyelesaikan item-item iron nih lebih rapi dari yang sebelumnya ya walaupun desainnya masih sederhana banget gak apa-apa sih nanti bisa kita kembangkan ya ketika udah mid game temen temen artinya next video gini aku bakal kumpulin dulu sumber daya untuk itu kita coba nanti unlock pelan-pelan ya tier 1 yang lain dan lanjutkan ke cover kalau bisa guys kita harus segera mengunlock gold generator ya kan biar gak bergantung sama itu lagi oke gitu dulu temen temen sampai ketemu selamat menikmati